Iya Manda, walaupun dengan kesederhanaan ya, tapi para pengungsi bisa kita lihat bagaimana tetap semangat dalam kebersamaan itu tadi ya. Iya betul sekali, meskipun keterbatasan itu tapi tetap bersama-sama ya. Betul. Nah ini masih terkait dengan Ramadan Taufik, kalau kamu biasanya ngabuburit ngapain? Biasanya saya ngaji, sholat. Waduh, calon menantu idaman ya kamu ya. Tapi memang banyak sekali ya berbagai macam kegiatan bisa kita lakukan ya untuk menunggu waktu berbuka puasa. Seperti di Serang, Banten ini jadi warga berkeliling kota sambil menaiki tank milik TNI Angkatan Darat. Sementara di Kediri, warga memanfaatkannya dengan berolahraga. Belasan tank milik TNI Angkatan Darat berjajar rapi di alun-alun kota Serang, Banten, Jumat Sore. Tank ini sengaja didatangkan untuk mengikuti pameran alat utama sistem pertahanan yang diadakan oleh Korem 0640, Yusuf, Banten. Kesempatan ini dimanfaatkan warga yang datang ke alun-alun untuk mencoba naik kendaraan tempur tersebut. Sembari ngabuburit, warga diajak berkeliling kota dengan kendaraan lapis baja milik TNI Angkatan Darat ini. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun tak ingin melewatkan kesempatan langka berkeliling kota dengan tank tempur. Ikut ngabuburit, ada acara pameran mobil-mobil tank TNI. Jadi pas begitu lewat, lagi mau, katanya mau keliling kota Serang, ikut aja saya naik. Lumayan buat ngabuburit. Belum baru kali ini. Selain berpartisipasi dalam pameran alutsista, kehadiran kendaraan tempur ini juga sebagai sarana menekatkan diri TNI kepada masyarakat. Saya ingin mengenalkan alutsista ini kepada masyarakat khususnya Banten, bahwa alutsista Angkatan Darat khususnya dan sekarang hari ini dengan Polri gabung, itu alat utama yang terbaru, yang cukup modern. Kita selama ini lihat di TV, di koran. Pameran sendiri berlangsung selama dua hari hingga Sabtu esok.